Intro Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk ke artikel tentang masalah, waktu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan informasi. Ada hal teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah bagaimana seorang muslim maksimalkan waktunya, saya bilang tadi pada hal-hal yang halal ya, dan minimal mubah, minimal sekali itu. Tapi jangan juga terlalu banyak di mubahnya, ini dia dapat manfaatlah, ini dia dapat manfaat dari situ yang tidak ada pelanggaran agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Al-Mashhur, surah Al-Asr, 3 ayat ini sangat luar biasa, kata Imam Syafir, Alhamdulillah, kalau tidak turun ayat Al-Quran, kecuali ini sudah cukup bagi umat itu. Demi masa, waktu, maksudnya waktu kalian di dunia ini, yang kalian lalui, yang sudah Allah tentukan batas waktunya. Manusia rugi, semua rugi. Illa alladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa'amilus salihat, dan sibuk dengan amal-amal soleh. Sibuk dengan itu. Dari amal soleh ke amal soleh lagi. Dari ilmu ke ilmu, dari dikir ke dikir, dari doa ke doa. Dari bakti ke orang tua ke bakti ke orang tua lain. Dari bakti kepada suami, bakti yang lain. Terus bakti itu tidak pernah berhenti, apalagi ini, apalagi, apalagi. Dia haus dengan kebaikan. Dan ini teman-teman tidak mungkin bisa muncul tanpa kita membiasakannya. Dan akan di awal kita memulai itu, syaitan akan berusaha kita supaya terhambat-hambat. Tapi nanti insya Allah kalau sudah menjadi seperti sebuah roda yang berjalan. Atau seperti ibarat orang lomba lari, anda sudah kencang. Maka syaitan agak kesulitan mengganggu kita. Karena dia harus kecepatannya seperti kita. Atau bahkan lebih cepat untuk bisa mengalahkan kita. Allah mengatakan, Salim mewasiatkan kebenaran ini. Dan salim menasihati agar menetapi kesabaran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sabar dalam menghadapi ini. Toh kita juga akan melalui. Keteraman yang sebenarnya bagi seorang ummin adalah di surga. Dalam sebuah hadith kata Nabi SAW dari Ibn Abbas RA, Allah subhanahu wa ta'ala, Ada dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Kesehatan dan waktu luar. Hadith Riwayat Bukhari nomor 5933. Jadi selama anda sihat gunakan kesempatan untuk surat malam, Baca Qur'an, majlis ilmu, bersedekah dan sosial ya. Dan apa saja, lakukan. Mumpung sehat. Anda sudah sakit gak bisa buat apa-apa lagi. Segera, segera. Kebaikan dan kebaikan, segera. Tutup di masa-masa lalu anda yang dulu buruk sekarang tutup dengan kebaikan. Ya. Kemudian waktu luang. Kalau ada waktu luang gunakan. Saya bilang tadi kepada hal yang bermanfaat dan tekan pahala. Atau minimal sekali mubah. Ada hal penting yang harus kita tahu tentang masalah urgensi waktu, teman-teman sekalian. Yang pertama, waktu dalam modal manusia. Imam Hasan Basri berkata, rahimahullah. Ibn Adam, innama anta ayyamun, kunlama zahaba yawmun, zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilanglah sebagian darimu. Artinya kau makin dekat dengan liang lahatmu. Kita kan sekarang, teman-teman sekalian, semuanya sedang menuju ke liang lahat kita. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Allah terima seluruh amal kita. Ikhlas atau kurang, ikhlas pun. Walaupun kita kurang, semoga Allah SWT terima dengan kemahamuran-Nya. Dan semoga Allah maafkan semua kesalahan kita, teman-teman. Terlalu banyak yang kita lalai dalam ibadah. Dan terlalu banyak mungkin dosa yang kita terjerumus di dalamnya. Maka setiap hari-hari pergi, teman-teman sekalian, berarti sudah berkurang waktu itu. Kita semua sekarang lagi berjalan ke liang lahat, tinggal siapa yang jatuh duluan. Dan mati itu misterius. Kalau datang, tidak ada yang tahu kapan datang. Jangan ada berbangga-bangga karena sekarang masih sehat. Tidak tahu, kita tidak tahu. Apakah masih bertambah? Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Insya'Allah. Allah ma'amin. Tapi kan kita tidak tahu ajar kalau datang. Umar ibn Abdul Aziz berkata, Innal layla wa annahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu. Maksudnya Allah siapkan malam dan siang ini untuk kamu pakai. Maka bekerjalah. Maksimalkan di waktu malam dan siang itu. Maksudnya hal-hal yang bermanfaat gitu. Kemudian juga waktunya cepat sekali berlalu ya. Amr ibn Abdul Qais rahimahullah berkata, Seorang tabi'in, berbicara lah kepada kau. Atau ada seseorang berkata kepada beliau. Maka dia mengatakan, tahanlah jalannya matahari. Maksudnya, berikan saya nasihat supaya saya bisa sadar. Saya engah nih, saya bangun dari tidur saya. Kata dia nasihatnya, tahanlah matahari kalau kau bisa. Ini sebenarnya nasihat luar biasa ya. Maksudnya dia, waktu terus berjalan. Hanya isi dengan kebaikan. Terbukti kau tidak bisa tahan waktu matahari. Tidak bisa kita tambah semenitpun kalau matahari mau terbenam. Dan tidak bisa kita tahan untuk terbit satu menitpun. Atau bahkan satu detik. Terus waktu bertuju. Imam Muhammad berkata rahimahullah. Aku tidak menyerukan atau aku tidak menyerupakan masa mudahku. Kecuali dengan sesuatu yang menimpel diri dengan bajuku lalu jatuh. Masa muda cuma seperti itu. Sampai seorang penyair menyebutkan syairnya mengatakan, Laitas syababu yaudu yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa kembali. Sesaat saja. Juga dalam pepatah lain dikatakan, Yabna Adam ila mata anta filahwil walaib. Wahai anak Adam, sampai kapan kau dalam kelalaian? Walmautu amamaka fatihan fahu. Dan kematian depan matamu sedang membuka mulut yang akan menerkammu. Abul Walid al-Baji rahimahullah berkata, Jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin, Bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti satu jam di akhirat, Maka mengapa aku tidak bakil dengan waktu hidupku? Jadi dia bilang, saya harus pelit ini dengan waktu. Tidak bermanfaat? Tidak. Bermanfaat? Oke. Dan hanya aku jadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan saja. Nah waktu terus berlalu kan? Yang ketiga, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebagaimana Abu Bakar RA berkata, Inna lillahi haqqam bin nahari la yakbaluhu billayl. Walillahi haqqam bin nahari la yakbaluhu billayl. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Kayak sholat duhur, sholat asar, sholat duha, Zikir pagi, kan gitu. Ada amal-amal yang memang Allah tentukan di siang hari. Yang Allah tidak akan terimanya di malam hari. Kalau kita mau sholat duha di malam tidak masuk waktu. Atau duhur sama asar. Tidak bisa. Zikir pagi di malam hari sudah lewat. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam. Ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, ada zikir petang, segala macam gitu kan. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang hari. Ini nasihat yang luar biasa. Hasan Basri berkata rahimahullah. Adraktu akwaman. Kana ahaduhum asyahhu ala umurihi minhu ala darahimihi wa dalanirihi. Aku menemui orang-orang yang sangat bakhil. Kata Hasan Basri maksudnya para sahabat. Sangat bakhil terhadap umurnya. Waktunya. Daripada dirham dan dinarnya. Ya. Biasanya kita perhitungkan kalau mau keluarkan segala macam gitu. Tapi ada orang-orang memahami lebih jauh daripada itu. Waktunya lebih mahal waktu daripada harta itu sendiri. Seorang penyari mengatakan. Wal waktu anfasu ma'anayta bihifzihi. Wa arahu ashal ma'alayka yudayyi'lu. Artinya waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan dan jaga. Tetapi aku melihatnya paling mudah engkau sia-siakan. Kemudian yang keempat teman-teman. Manusia tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Andai saja kita tahu misal kita akan meninggal di 70 tahun misalnya. Dan kita sekarang masih 40 tahun. Masih ada 30 tahun. Terus kita tahu taubat itu dengan taubat nasuhah. Walaupun cuma sejam mungkin dibersihkan semua dosa. Mungkin orang masih ada celah ya. Kalau ada orang membomba waktu itu pun dia rugi. Tetap dia rugi gitu. Bagaimana kan kalau kita tidak tahu teman-teman. Sampai kapan kita hidup. Sekali lagi semoga Allah SWT panjangkan umur kita. Diberikan maksimal dalam ketaatan insyaAllah. Hasan Basri berkata. Ibn Adam. Iyaka wat taswifa. Fa innaka biyaumika walasta bi ghadin. Fa in yakun ghadin laka. Fa kun fi ghadin kama kunta fil yaumi. Wa illa yakun laka lam tandam ala ma farratta fil yaum. Wahi anak Adam. Janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan. Mumpung ada kesempatan lakukan. Kan sundah gak apa-apa deh. Enggak. Dengan tunda-tunda. Karena engkau memiliki kesempatan hanya pada hari ini saja. Kayak sekarang ini tadi. Misalnya sholat duha tadi contoh. Orang gak sholat duha. Yang rugi siapa dia? Kenapa dia rugi? Karena sebenarnya. Kesempatannya hanya hari ini. Sekarang aja kalau ada mau sholat duha udah gak bisa. Dan akan tertutup di buku. Tercatat di buku amalnya kosong dari sholat duha. Dan dia akan menyesal pada hari kiamat. Walaupun itu amal sunnah. Karena ternyata dengan amal sunnah itu bisa derajatnya sangat tinggi. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan. Jangan tunda-tunda kesempatan. Ada kesempatan umroh. Ada kesempatan hajar. Ada kesempatan sedekah. Ada kesempatan jemuh orang sakit. Kesempatan bakti orang tua. Kesempatan mendidik anak. Kesempatan bakti sama suami. Kesempatan berbuat baik sama istri. Lakukan, lakukan. Kita tidak tahu mungkin itu amal terakhir kita. Karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Ada pun besok pagi. Belum tentu kau memilikinya. Belum tentu kau hidup. Mungkin kau sudah mati. Karena banyak orang teman-teman sebelum kita. Sadar-sadar ini. Banyak orang sebelum kita teman-teman sudah meninggal. Tinggal dikenang namanya. Banyak jutaan miliaran orang sudah meninggal sebelum kita. Seperti kita manusia. Kita juga akan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. A'udhu ibn Asyid. Kulunapsin. Zha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Akan berakhir semuanya teman-teman. Sadari itu. Sadari. Ya. Maka lakukanlah pada esok hari itu. Sebagaimana kau lakukan pada hari ini. Kalau Allah pun masih kasih kau hidup besok. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lakukan seperti yang kau lakukan pada hari ini. Maksudnya. Segera. Isi dengan amal. Kalau ada yang kurang kau lengkapi di esok hari. Mumpung kau hidup. Karena lusa tidak tahu. Dia tidak tahu. Jika engkau tidak bertemu esok hari. Engkau tidak akan menyesali sikap yang menyanyikan hari ini. Kalau kau memaksimalkan hari ini. Maka apa yang kurang kemarin kau tidak akan menyesal nanti. Karena dengan kau lengkapi sekarang. Misalnya kemarin. Ada satu amalan yang kita lupa. Sekarang kita kerjakan. Maka sudah tercatat di buku amal kita. Dan mudah-mudahan dengan penyesalan itu. Allah SWT dengan taubat kita. Atau kita minta maaf. Allah SWT bisa berikan tambahan pahala. Ada seseorang teman-teman. Bernama Jamaluddin Al Qasimi. Beliau pernah melewati warung kopi. Orang dulu-dulu di pinggir jalan. Di masanya beliau ini orang lama ya. Kisah klasik gitu. Dia melihat orang-orang mengunjungi warung kopi itu gelam. Dalam permainan kartu. Dadu. Meminum berbagai macam minuman warna-warni. Mereka menghabiskan waktu yang lama. Maka kata beliau. Seandainya waktu bisa dibeli. Sungguh pasti aku akan beli dari mereka. Jadi sanggin beliau tahunya nilai waktu. Sampai beliau mengatakan. Kalau seandainya bisa dibeli waktu. Saya akan beli waktu. Jadi minimal mubah. Maksimal anda kerjakan pada hal-hal yang diperintahkan. Apalagi yang wajib. Sibuk. Wajib sunnah. Wajib sunnah. Itu saja terus. Sibukkan diri. Tak ada waktu. Tak ada waktu. Segera. Ibnu Qayyim rahmahullah mengatakan. Atau menyebutkan seorang laki-laki. Yang menghabiskan umurnya. Untuk mengumpulkan. Dan menumpuk-numpuk harta. Ketika kematian mendatangi. Dikatakan kepadanya. Katakan la ilaha illallah. Namun dia tidak mengucapkannya. Bahkan ia mulai mengucapkan. Satu kain harganya lima dirham. Satu kain harganya sepuluh dirham. Ini kain bagus. Dia selalu dalam keadaan demikian. Sampai ruhnya keluar. Artinya. Karena kesibukan dunianya sangat luar biasa. Sampai akhirnya dia. Udah lupa. Berarti kita gak boleh dagang Ustaz? Boleh dagang. Boleh. Silahkan. Dagang halal. Selama sumbernya halal. Sistemnya halal. Proafnya halal. Silahkan. Bahkan Allah SWT berkahi. Kita bisa membescid dengan itu. Dan segala macam. Tapi. Teman-teman. Jangan. Bisnis kita ini. Apa yang sedang kita lakukan. Mending mengelalikan kita dari sholat. Azan akhir. Sudahlah. Nanti aja. Transaksi dulu. Ini dulu. Itu dulu. Kita lupakan ibadah kepada Allah SWT. Mungkin anda meninggal. Kan. Karena anda meeting. Kemudian anda tinggalkan Jumat. Anda tinggalkan sholat. Di awal waktu. Anda berbuka puasa. Padahal anda puasa Ramadan. Dan segala macam hal. Ini. Bahaya tersendiri. Yang kita mengalami sekarang. Ya. Jadi. Kita butuh pada saat kita meninggal. Kita ucapkan. La ilaha illallah. Dan ini hanya orang yang sering ucapkan. Orang yang memahami maknanya. Yang kata Nabi SAW. Mankana akhiru kalami. La ilallah dakhala janat. Siapa yang akhir kalimat. Ya. Dia pasti masuk surga. Itu orang yang sering mengamalkan. Memahaminya. Sering mengucapkan. Kalau anda sibuk dengan urusan dunia anda. Dan anda lupa tentang akhirat. Ini bahaya sekali. Seorang ulama berkata. Aku telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh. Jika malam panjang mereka habiskan untuk pembacaran yang tidak bermanfaat. Atau membaca buku percintaan dan begadang. Di waktu siang. Jika siang yang panjang. Mereka habiskan untuk tidur. Sedangkan pada waktu pagi dan sore. Mereka di pinggir sungai Dajilah. Ini salah satu sungai. Yang di zaman beliau. Atau di pasar-pasar. Aku ibaratkan mereka dengan orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Kapal itu terus berjalan membawa mereka dan berita mereka. Aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan. Artinya sangat sayang sekali. Terlewatkan begitu saja. Saya kadang-kadang teman-teman kalau merenung seperti kasus Ibnu Qayyim rahimahullah. Menyusun buku di musim haji. Bisa jadi lima jidit buku. Kadang-kadang subhanallah saya lagi bimbing umrah. Di waktu itu jeda yang tidak mengurus jemaah gitu kan. Di kamar atau antara jeda antara sholat. Saya coba duduk di komputer laptop. Coba nulis apa yang saya bisa nulis. Artikel apakah. Luar biasa gitu ya. Untuk menemukan satu judul aja yang saya kan itu butuh berhari-hari. Saya tidak habis pikir bagaimana Allah SWT memberikan keberkahan. Kerana ketakuan dan kesalahan mereka. Semoga kita bisa menjangkuk dudukan iman mereka dan amal kesalahan mereka. Tapi bisa menulis buku sampai 4-5 jidit dan bermanfaat sampai sekian ratus tahun. Setelah dia meninggal itu luar biasa gitu. Keburkahannya Allah SWT. Banyak orang teman-teman sekalian menghabiskan waktu juga di pasar. Tidak ada hajatnya. Di mall tidak ada hajatnya. Bukan tidak boleh. Tapi pakai untuk keperluan teman-teman sekalian. Kalau enggak pakai untuk kegunaan. Saya yakin mungkin dengan pandemi ini kita jadi belajar. Mulai hanya kita mulai cintai rumah. Mulai ada waktu buat keluarga. Mulai dan segala macam. Ini hal yang luar biasa. Yang harusnya kita syukuri kepada Allah SWT. Ingat teman-teman. Allah mengingatkan kepada kita. Kalau kita diciptakan ada tujuannya. Dalam surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 115. Tentu kita buka kalau bisa buka Al-Qur'annya ya. Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 115 yang berbunyi. A'udhubillahi minashayturan. Afahasibtum anna makhalaknakum abatan wa'annakum ilayah la turuja'un. Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian main-main saja. Sia-sia tidak ada tujuannya. Ya. Dan bahwasannya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Kalau anda bertanya. Lalu kira-kira apa tujuannya. Kalau begitu kenapa kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Al-Zari'at. Surah nomor 51 ayat 56. Surah nomor 51 ayat 56 surah Al-Zari'at. A'udhubillahi minashayturan rajim. Wa makhraqtul jinnah wal insa'illah li'abudun. Kata Allah aku tidak menciptakan jinnah manusia. Aku tidak menciptakan mereka. Kecuali li'abudun untuk menyembahku. Ya. Patut kepada Allah. Lakukan kewajiban. Lakukan yang wajib. Yang sunnah. Kalau anda betul-betul meruangkan waktu untuk sedikit relax. Anda yang mubah. Ini yang haram jauhi sudah. Yang makruh maksimal mungkin usahakan. Tidak. Maka insya'Allah. Semoga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk. Apa namanya. Berada. Agar Allah subhanahu wa ta'ala yang kita berada di atas. Ya. Kebenaran. Di atas keimanan. Tersibukkan hal yang baik insya'Allah. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita. Silahkan ter directive. Le fluid Uni dalam. Set di atas keimanan Otsuk ke atas keimanan her. Dan tem planean-san Raum amcur.